Informasi lainnya, setelah sekian lama akhirnya masyarakat Maroko bisa kembali melaksanakan ibadah sholat jumat di Masjid Cantik. Dibangun dengan menggabungkan ornamen Maroko, Berber, serta Andalusia. Masjid Hassan Sani atau yang dalam bahasa Indonesia berarti Masjid Hassan II. Berdiri megah dengan menara menjulang setinggi 210 meter. Saat ini saya tengah berada di kota Kasablangka, Maroko, tepatnya di depan Masjid Hassan Sani. Masjid Hassan Sani ini adalah masjid terbesar di Maroko, bahkan di benua Afrika. Pada hari Jumat yang cerah ini, saya akan mengajak pemirsa untuk melihat bagaimana suasana sholat Jumat di dalam Masjid Hassan Sani. Terinspirasi dari ayat ke-7 dalam surat Hud, sebagian dari Masjid Hassan Sani berdiri di atas samudera Atlantik. Dan dinamakan Masjid Hassan II karena pembangunannya diperakarsai oleh Raja Hassan II. Masjid cantik ini dijadikan sebagai pusat identitas dan kultur masyarakat Maroko. Setiap Jumat, masyarakat Maroko berbondong-bondong ke masjid dengan kapasitas 100 ribu jamaah ini untuk beribadah. Terutama sejak masjid kembali dibuka oleh pemerintah setelah dilakukan karantina wilayah akibat pandemi COVID-19. Maroko yang juga dijuluki negeri Maghribi ini, jangan heran kalau melihat perempuan juga ikut melaksanakan sholat Jumat. Ini karena pemerintah Maroko mengikuti mazhab Maliki yang merupakan mazhab resmi kerajaan Maroko. Berbeda dengan tanah air yang mayoritas bermazhab Syafi. Nabila Fitria, Fawes Samudera melaporkan dari Kasebelangka, Maroko. Wow, Masya Allah, masjidnya luar biasa. Nah ini yang unik, ada perempuan ikut sholat Jumat di Maroko. Sebenarnya juga ini bukan hal yang baru begitu ya saya melihat di Indonesia sendiri pun. Saya pernah bertemu gitu dengan perempuan-perempuan yang sholat Jumat, terutama di daerah Flores. Nah ini sebenarnya gimana sih Pak Ustadz, mazhabnya ada perempuan yang ikut sholat Jumat, tapi juga ada yang tidak sholat Jumat. Bagaimana Pak Ustadz? Ya, sholat Jumat dan sholat Jamaah itu memang untuk laki-laki ya. Dan ayatnya idhanu dia li sholatimi yaumil Jum'ah fas'aw ila zikrillah wa dharul bayi' itu memang ya syaratnya adalah muslim, laki-laki ya. Balik ya, dan dia sudah balik, kemudian juga mukim ya, artinya tidak musafir. Kita kalau ke Maroko nanti sebenarnya juga, sebenarnya ya itu boleh saja kita tidak melaksanakan sholat Jumat, karena salah satu syaratnya adalah mukim, walaupun kita juga boleh melaksanakan sholat Jumat. Benar kata Mbak Wanda tadi, sebetulnya tidak terlalu aneh juga ya. Kalau di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi kan bukan bermazhab maliki juga ya. Artinya mereka, mazhab resminya adalah hambali. Tapi kita juga mendapatkan di sana wanita melaksanakan sholat Jumat. Dan memang tidak wajib kepada mereka sholat Jumat, para wanita, ya khususnya kita yang bermazhab syafi'i, keumumannya di Indonesia. Tidak wajib, tapi kalau mereka melaksanakan, mereka tidak diharuskan untuk iadah atau mengulang sholat yuhur. Ya, walaupun ada juga sebagian madhab syafi'i, jangankan perempuan, laki-laki saja ada yang sebagian kecil iadah, mereka mengulang kembali sholat Juhur. Itu karena kekhawatiran tidak sempurnanya sholat Jumat. Nah, kembali kepada masalah ini, ya kalau kita ada di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu sangat lazim juga ya kita menyaksikan para wanita juga ikut melaksanakan sholat Jumat. Ya, karena di kedua masjid itu punya nilai yang sangat tinggi, ibadah di sana, dan juga bisa mendengarkan khutbah, dan bisa mendapatkan manfaat. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Ustadz atas pemamparan yang luar biasa untuk hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi dalam kondisi satu alfiat di lain kesempatan ya Pak Ustadz ya. Amin. Baik, kami juga ucapkan terima kasih juga kepada Anda para penonton Ajwa TV yang sudah menyaksikan Muslim Update. Saksikan selalu program Muslim Update di Ajwa TV setiap hari.